Halo Miss Kenapa saya? Gini Miss Saya kan baru disini Di Singapura gitu kan Jadi saya kesini itu proses calling visa Jadi saya sebelum kesini itu Saya akan kirim-kirim data Ke beberapa agent Gitu kan Miss Yang akumlah kita namanya cari kerja Tentu kita kirim ke berbagai tempat Jadi ada satu agent Di Batam Karena saya masih baru Belum tahu apa-apa Jadi saya kira setelah saya masukin data Gak ada kabar beritanya Saya kira saya gak masuk kriteria Saya gak ada kabar berita dari yang lain itu Jadi yang Ada satu agent yang minta dokumen asli Nah disitu saya yakin Mereka pasti akan usahain Majikan untuk saya Karena saya udah benar-benar Ngirim dokumen asli ke situ Dan ternyata Beberapa minggu setelah itu Saya dapat jawab Dari agent yang lain Jadi saya terima itu Karena nama saya butuh kerja kan Jadi saya Saya cancel itu Katanya nanti Setelah tiga bulan Baru dokumen dikembalikan Dari perjanjian awal Setelah saya cancel Dan sekarang Sudah tiga bulan lebih Jadi saya Pas saya minta baik-baik Itu Mereka bilang Saya main-main Saya main-main Terus dia bilang Dia rugi 250 juta Ini yang ada sponsornya Dia rugi 250 dolar Kamu pikir Masukin Kamu pikir Cari majikan itu Gak pakai uang Karena gitu kan Aku rugi besar Tahu katanya gitu Jadi saya Disitu saya ketawa aja Saya Sekarang saya udah disini Saya udah banyak belajar Masukin orang itu Bukan Cari majikan itu Bukan pakai uang Tapi dia itu Gak jadi dapat uang Fee dari Menjual saya Gitu istilahnya Terus Jadi sekarang Saya udah Saya kan udah kirim Itu Udah kirim dokumen asli Saya juga punya Alamatnya Di Batam gitu Yang Agent disana itu Nama si Si ibu itu gitu kan Dan Udah saya WA Udah saya cek Baik-baik Jadi gak direspon Saya telpon Ditolak Habis itu saya Diblok Sama mereka Sedangkan Dokumen asli saya Masih disitu Suami saya Gak tahu Kalau dokumen saya Saya kirim ke Batam Jadi saya takut Nanti Dipertanyakan Sama suami Saya ribut Gitu loh Posisimu Sekarang ada Dimana Aku Sekarang saya Di Singapur Agentnya ada Di Batam Sponsornya ada Di Singapur Sekarang saya Diblokir sama mereka Dan saya Cuma pengen Dokumen saya Kembali Kamu di Singapur Tapi dokumenmu Ada di luar Tapi kamu Bekerja secara Ilegal Enggak Saya udah Proses Kaling visa Dokumen asli Kan waktu itu Masukin data Untuk bikin pasport Katanya itu Pakai dokumen asli Jadi saya dapat Cet dari yang lain Jadi dokumen itu Dikembalikan Setelah saya cancel Karena Jawab dari dia Itu kelamaan Gitu kan Sebentar Sebentar saya Sebentar saya gak Faham Kamu itu ada Dua PT Yang memproses Kamu Terus yang Bisa Masukin Kamu Bukan PT Mis Bukan PT Mis Saya lewat Kami visa Mis Iya berarti Ilegal dong Kalau sistemnya Indonesia kan Kamu tetap Ilegal Karena kamu Tidak terdaftar Di BP2MI Oh gitu ya Terus gimana Mis Kamu Ilegal Intinya Kamu itu Legal Di Singapura Tapi kamu Ilegal Menurut Indonesia Jadi kalau Kamu ada Sesuatu Indonesia itu Tidak tahu Datamu itu Tidak ada Di Indonesia Kamu itu Ilegal Seandainya Kamu Kelakcelakaan Atau Kamu Tidak digaji Kamu Nuntutnya Kemana Kayak Sekarang Dokumenmu Dipegang Orang Kamu Bisa Nuntut Kemana Ya Tidak tahu Mis Makanya Saya minta Tolong Sama Mis Bisa Viralkan Mereka Itu kan Biar Mereka Itu Tidak Itu Orang Lagi Bukan Masalah Viral Kamu Ada Di Singapura Kok Dokumen Di Batam Itu Seperti Apa Atau Bagaimana Ceritanya Oh Intinya Adalah Dokumen Itu Adalah Kayak Akte Surat Nikah Itu Tan Iya Oh Tapi Bukan Paspormu Kan Oke Yaudah Kamu Konfren Dengan Dengan PT Nya Itu Kita Coba Bicara Enggak Enggak PT Mis Orang Agent Yang Di Batam Tapi Saya Diblokir Mereka Enggak Direspon Sama Sekali Terus Saya Minta Baik-baik Karena Mereka Enggak Jadi Karena Mereka Enggak Jadi Dapat Uang Dari Istilah Yang Dijual Yang Mas Porin Kamu Siapa Yang Mas Porin Kamu Siapa Agent Agent Lain Agent Saya Sekarang Yang Bikin Paspor Kemarin Itu Jadi Karena Saya Cancel Dari Dia Jadi Mereka Tidak Dapat Uang Dari Itu Karena Saya Tidak Mas Dia Dia Ya Intinya Kalau Kayak Gini Kamu Harus Jujur Sama Suamimu Karena Ternyata Yang Disimpan Itu Adalah Kakak Akte Kelahiram Ijasa Bener Enggak Jadi Kamu Harus Jujur Sama Suamimu Kan Suamimu Kenal Sama Calonya Enggak Enggak Kamu Masuk Masuk Sendiri Kamu Kenal Dari Mana Calonya Dari Grup Grup Facebook TikTok Itu Saya Cari Cari Info Disitu Kalian Visa Kamu Gak Takut Itu Bahaya Gitu Saya Kan Baru Jadi Belum Tahu Apa Bukan Baru Enggak Maksudnya Kamu Belum Pernah Tahu Ini Orang Tiba Tiba Kinjelnya Diambil Gitu Dicok Portot Gitu Kamu Gak Pernah Dengar Gitu Gak Kepikiran Kesana Terus Kamu Kepikiran Gak Kalau Datamu Disobek Dibuang Kamu Gak Bisa Cari Mereka Itu Kepikiran Gak Kepikiran Mereka Amanah Mana Ada Orang Amanah Kamu Yang Nipu Dia Kamu Bilang Mau Cari Dia Terus Kamu Cari Orang Lain Berarti Kan Kamu Yang Nipu Dia Boleh Dikatakan Seperti Itu Kan Boleh Dikatakan Seperti Itu Tapi Kan Ya Mungkin Memang Saya Salah Tapi Kan Namanya Kita Cari Kerja Kan Kita Masukin Data Kemana Mana Yang Mana Dapat Muluan Iya Tapi Masalahnya Kan Datamu Gak Perlu Dikasihkan Kalau Kamu Hatinya Bercabang Namanya Kamu Menikah Dengan Orang Lain Tapi Kamu Cari Selingkuhan Bisa Dibilang Seperti Itu Data Kamu Kasihkan Sama PT Pertama Tapi Kamu Masih Mencari Info Yang Lainnya Nah Apa Yang Bisa Kamu Lakukan Adalah Kamu Curhat Sama Suamimu Karena Kamu Tidak Konsisten Menurut Pendapat Saya Adalah Saat Kamu Memberikan Datamu Pada Satu Orang Kamu Masih Mencari Yang Lainnya Benar Gak Tapi Saya Awalnya Saya Masukin Data Yang Fotokopi Yang Itu Kirim Lewat Whatsapp Tapi Yang 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 Terakhir Karena Kabar Beritanya Gitu Nah Iya Kamu Harus Curhat Sama Suamimu Sayang Benar Enggak Kamu Harus Cerita Sama Suami Karena Kamu Kamu Cari PT Aja Enggak Jelas Itu Bukan PT Kamu Bilang Sponsor Atau Calo Sponsor Atau Calo Boleh Ngilang Benar Enggak Karena Mereka Tidak Terdaftar Kalau Saya Laporkan Sama Polisi Saya Diketawain Benar Enggak Kalau Saya Lapor Sama BP2M Mereka Nanya Loh Dia Nyerahin Sendiri Kok Dia Yang Lari Kok Terus Gimana Gita Ya Kamu Harus Cerita Sama Suamimu Kalau Dalam Hal Ini Kan Kamu Sudah Pengalaman Di Singapura Sudah Tahu Seperti Apa Dan Bagaimana Iya Jadi Kamu Harus Cerita Sama Suamimu Biar Suamimu Yang Dateng Biar Suamimu Dateng Kepete Tersebut Kecalo Tersebut Dengar Nggak Kamu Hubungi Suamimu Dulu Kamu Harus Curhat Dulu Sama Suamimu Karena Kalau Saya Yang Bertindak Itu Urusannya Polisi Sama Yang Lainnya Tapi Kan Saya Tidak Boleh Memakai Red Karpet Seenaknya Sendiri Padahal Ini Adalah Kesalahan Kamu Sendiri Yang Plin-plan Tidak Konsisten Kamu Mencabang Cabang Saya Tidak Mau Didam Prat Orang Sementara Kamu Mengakui Salah Tidak Kalau Tidak Konsisten Menurut Kamu Benar Tidak Kalau Tidak Konsisten Saya Saya Menolong 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 Tapi Kamu Merasa Bersalah Enggak Dengan Apa Yang Terjadi Kalau Kamu Merasa Bersalah Ayo Bicarakan Baik-baik Dengan Suamimu Iya Kan Soalnya Yang Enak Kamu Kamu Sudah Kerja Dari Orang Lain Terus Getahnya Ke Saya Karena Saya Tiba-tiba Damprat Orang Sementara Suamimu Cuci tangan Aja Enak Aja Dia Tinggal Terima Gajinya Saya Jamprat Satu Batam Nanti Selesaikan Dulu Dengan Keluargamu Ya Gak Mungkin Mijuni Jadi Pahlawan Kesiangan Onterang Ke Batam Maki Maki Orang Semakin Menggeliat Saya Hajar Kamu PT-PT Itu Enggak Saya Gak Boleh Kayak Gitu Makanya Saya Nanya Kamu Merasa Bersalah Enggak Dengan Tindak Kamu Karena Itu Jadi Kalau Tiba-tiba Sesuatu Itu Gratis Di Indonesia Kencing Ajar 2000 Yang Gak Kayak Gitu Konsepnya Bener Gak 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 Ngapur Berarti Saya Melegalkan Yang Ilegal Gak 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 Jadi Saya Gak Mau Dikit Minta Bantuan Sama Saya Terus Suamimu Yang Menikmati Uang Gajian Gak Gak Kena Getahnya Saya Tiba-tiba Dateng Kena Getahnya Biar Itu Sebuah Konsekuensi Setiap Tindakan Itu Punya Efek Samping Paham nggak? Hubungi suamimu dulu. Ada yang lain lagi? Hubungi suamimu dulu. Sekali lagi, karena saya tidak ingin ada informasi yang saya makan mentah-mentah ya. Saya tidak ingin karena menjadi pahlawan untuk orang yang minta bantuan, tapi saya tidak tahu duduk permasalahannya dan saya tidak tahu peraturan yang ada. Nggak boleh dong. Tiba-tiba saya teriak-teriak, PT ini yang menggeliat-geliat akan saya tendang. Ini tabu genderang perang, 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 perang. Nggak, nggak kayak gitu konsepnya. Nggak kayak gitu konsepnya. Jadi saya akan menanyakan dengan jelas, karena saya tidak ingin ikut campur masalah negara orang lain. Kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana. Terus habis itu saya akan datang meminta maaf yang nggak lucu. Bener nggak? Nggak lucu banget. Kalau tiba-tiba saya tidak tahu peraturan sebuah negara, saya teriak-teriak, dan akhirnya lucu. Ternyata saya baru mempelajari peraturan negara tersebut. Ya aneh dong. Terus habis itu manggil suaminya orang lain, istrinya orang lain, seperti corut, seperti anjing. Kan nggak lucu juga. Jadi saya tidak ingin ikut campur dengan peraturan negara-negara lain yang saya tahu tentang Hongkong. Yaudah, saya bahas Hongkong, saya kulitin semuanya. Tapi kalau nggak, nanti dibilangnya saya percaya sama senggu nih. Nanti saya diontreng-ontreng, ditapu genderang perang. Kalau sudah musiknya seperti ini, maka saya akan perang. Nggak kayak gitu konsepnya. Karena saya tidak tahu peraturan negara tersebut, saya harus mempelajarinya. Nggak boleh dong memperalat saya. Karena sudah viral nih. Biar Miss Juni aja memviralkan, nggak. Saya nggak boleh ikut campur masalah orang lain. Jadi saya tidak mau ikut campur negara orang lain. Saya tidak paham dengan negara-negara orang lain. Jadi nggak boleh dong seenaknya saja saya kopior semuanya. Nggak. Saya tidak ingin diperalat oleh orang, terus habis itu saya sendiri yang dibantai habis-habisan. Nggak. Jadi sekali lagi, kalau merasa kalian bermasalah dengan orang, selesaikan. Itu konsekuensinya. Kamu melanggar peraturan orang lain, kamu seenaknya sendiri. Terus sekarang giliran mereka meminta tanggung jawab, kamu triak-triak lari mencari bantuan. Nggak, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi saya tidak mau. Saya tidak mau dimanfaatkan oleh orang-orang yang dengan sengaja melanggar peraturan, terus saya harus menerima konsekuensinya. Enggak. Kamu yang harus menerima konsekuensinya. dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.